Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita di channel Beny88 Pagi ini tempatnya jam 10 pagi ya Beny88 Lagi berada di Jalan Limonjol ya Nah ini misi Beny88 Pagi ini Ingin menjemput teman kita Di Cok Ngamal Dali Munti Karena dia Di Goes Naik sepeda Dari Rantu ya Dari Rantu ingin menuju ke Brastagi Jadi Berhubung Kampung Dari Munti ini melewati kotak di Binti Kita sambut dia dulu Kita jam makan teman-teman Oke kita jumpai ujung kamal Dali Munti ya teman-teman Kita cekidot perjalanan Beny88 Oke teman-teman Ikuti perjalanan Beny88 Nah itu kelihatan ujung kamal Dali Muntinya Di sebelah kanan akan kita Temui teman-teman Ini ya Bu Cok Kamal Dali Munti Wah Luar biasa Bang Cok ini Oke Bang Cok Assalamualaikum Assalamualaikum Aduh Baru nyampi Luar biasa Bang Cok Hari apa dari Rantu Bang Cok? Senin Senin ya? Iya Kok terlalu cepat bikinnya? Tengah 6 pagi Tengah 6 pagi di Rantu ya? Iya Kok cepat kali? Ya emang lah Ini takut terlambat Nah oke ya teman-teman Jadi ini Beny88 Kurang lebih jam 10 pagi ini Jumpa Ujung Kamal Dali Munti Di Sumpang Medan Tebing Tinggi Jadi kita ajak dulu Ujung Kamal Dali Munti ini Makan ya makan kita ya Ayo Bang Cok Ikuti terus perjalanan Beny88 Tetap cekidot Oke mantap Nah ini dia teman-teman Ujung Kamal Dali Munti ini kan Goeser dari Rantu Prapat ya Akan menuju ke Ke Berastagi Jadi dia Digoes dari Rantu Prapat Ke Berastagi Jadi ini melintasi kota Tenggi Tinggi Jadi kita sesama Goeser Harus saling membantu Jadi dia singgah Tenggi Tinggi Kita ajak makan dulu teman-teman Jadi dia di perjalanan ini Oke teman-teman ya Ikuti terus perjalanan Beny88 Bersama Ujung Kamal Dali Munti Tetap cekidot Tetap semangat kita Sama Bang Ujung Kamal Dali Munti ini Ini mau singgah dulu Kita di kota Tenggi Tinggi Kita mau ajak lu Minum atau pemakan ini Ini Ujung Kamal Dali Munti ini Ini Goeser yang akan Ikut di Tour de Sinabung Lapan ini Demi acara Tour Sinabung Lapan Dia rela Goes Dari Rantu Perafad ya Orang pertama Rantu Perafad Menuh 17 lagi nih Oke ikuti terus teman-teman Keseruannya Tetap cekidot Kami sama Ujung Kamal Dali Munti Telah memasuki Pusat kota Pusat kota Deming Tinggi Teman-teman Nah pusat kota ini Kantor Polikota ini ya Kita ke pangkalan Gue pangkalan agen Bang Jok Jadi kan ini Berhubung hari kerja Jadi Bini 88 Mengajak Ujung Kamal Dali Munti Di tempat Pangkalan agen sepeda motor Ikuti terus keseruannya teman-teman Luar biasa ini gue sering Ini dia situasi Di kota Deming Tinggi Ayo terus Ayo terus Ini luar biasa teman-teman Ini sebenarnya Karena kita Gobar di Tur de Sinabungnya 20 kilo Udah agak sepoyongan Ini Ini Bang Jok Kamal Dali Munti Sudah memasuki Pusat kota Deming Tinggi Kota Deming Tinggi Kota Tercinta Terus aja Siapa kampan terus Masuki kawasan Lampu Merah Kita ajak lu Cok Kamal Dali Munti Keliling-keliling Di kota Deming Tinggi Biar tahu dia Kota Deming Tinggi Cok Kamal Dali Munti Kita bawa dulu Ke tempat Pangkalan Pangkalan Akir sepeda motor Teman-teman Karena disitu Bandi 88 Setiap hari pangkal Pangkalan sepeda motor Luar biasa Luar biasa ini Gua sering luar biasa Tuh depan belok Terus-terus Sikit lagi Berhenti Berhenti Akhirnya sampai juga Sampi juga akhirnya Sampi juga di pangkalan Sampi juga di pangkalan Terus keseruan Bersama Ucok Kamal Dali Munti tetap sikido sekarang Cok Kamal Dali Munte ini lagi berada di pangkalan sepeda motor tembing tinggi nih bersama Bini 88 ini ya ini sahabat-sahabat Bini 88 ini ya jadi Cok Kamal Dali Munte ini rencananya ini mau digos langsung atau nginap di rumah itu lah belum tau jadi dia rencananya mengginap di tembing ini katanya ya gak apa-apa kita siap di rumah walaupun rumah kita kecil kayak rumah burung lah tidur-tidur berdiri pun gak apa-apa yang penting sesama goeser harus kita saling tolong-menolong ya karena rencana katanya Cok Kamal Dali Munte ini besok pagi akan menuju Medan karena tanggal 2 di Medan katanya ada goes sama gupsu ya jadi mungkin Cok Kamal Dali Munte ini tanggal 2-nya hari Sabtu akan goes sama gupsu katanya jadi setelah selesai goes setengah hari baru tembak ke berastagi jadi ini luar biasa Cok Kamal Dali Munte ini pokoknya ikuti teruslah keseruan Cok Kamal Dali Munte bersama YouTuber BN68 tetap sekarang lagi di Teling Tengge apakah bisa aku mendaftar disana nanti tolong informasinya Panitia informasinya Panitia Bu Ana Bangun sediakan satu satu jirsih untuk Cok Kamal Dali Munte karena dia udah jauh-jauh dari Rantu Prapat di Goes jadi kata Cok Kamal Dali Munte ini baru ini dia dapat duit jadi nanti setelah sampai sana baru dibayar dia mohon tolong pencerahannya lu Ibu Bangun tidak minta tolong sama BN88 oke ya ditunggu kompirmasinya Panitia TDS8 tetap cekidot